Hai, selamat pagi. Warga Solo dan Cinta, I love you so much. Akhirnya kita mendarap di Solo dan selamat ya. Betul sekali, Alhamdulillah. Deket bandara ini ada restoran punya sahabat aku. Siapa? Ada seorang pembalap muda, tampan, single. Tapi kita makannya nggak sambil balapan mobil kan? Nggak dong, kuih yang sayang. Yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Kuih kuih. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Selamat datang di Grandi. Makasih banyak kelas, saya mau ketemu Mas Rio-nya ada nggak ya? Mas Rio. Ada nggak? Saya siapa ya? Ini karena gelap kali ya? Bener-bener, coba. Eh, apa-apa? Ini orangnya. Soalnya kacamata aku 3D loh. Mas Rio. Pria Haryanto pribadi. Gimana kita makannya, Pak? Kita langsung makan di mana ke dalam. Langsung aja. Yuk guys, kita. Ini udah cukup banget sematnya ya. Kalau kalian makan di sini, dijamin kalat. Karena bebek sambal malas di sini dimasak dengan penuh ketelitian. Kenapa coba dibilang sambal malas? Nih ya aku kasih tau. Karena kita cukup menyiapkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Abis itu diosek dengan sempurna direndam minyak yang panas. Yang nantinya bakal diguyur di atas bebek yang udah di deep fry. Gimana? Menggiurkan banget kan? Selain bebek, ada menu yang kalian wajib cobain juga. Namanya kuah asam wuluh iga sapi. Iga sapinya bakal kita rendam di dalam kuah kakadu iga yang udah tercampur sama tahu. Tuh liat guys, iganya super gede-gede banget. Jumbo gak sih? Di Grandis Barn Solo ada yang gak kalah unik. Nama makanannya lodeh dori sambal terasi. Interesting banget kan untuk langsung dicobain. Ikan dori yang digunain adalah ikan dori filet yang bakal ditempungin lalu di deep fry. Bakalan ditempungin sayur lodeh yang bakal membuat makannya nanti semakin seru. Apalagi ditambah sambal terasinya. Wui, 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 makin love it banget nih. Hai guys! Buat apa yang dibikin lapar hari ini? Spesial banget. Jadi sekarang kita lagi mampir ke salah satu restoran di Solo. Yang ini tuh aku suka banget, bener view-nya bagus. Fives-nya juga bagus. Ini ternyata yang punya seorang pembalap di Solo. Namanya Grandis Barn. Nah, jadi Besti sekarang kita cobain dulu. Ini juga biasa lor banget. Ini sayur lodeh. Wui, wui, wui. Kita seborin dulu ya. Ini tempenya juga banyak sekali. Tuh guys. Ini rasa kayak gimana ya. Enak sekali kayaknya ya guys. Udah siap kita unboxing. Kita gerebek dulu nih kira-kira. Rasanya kayak gimana guys. And dual. Nah guys, aku mau cobain dulu. Apakah dia memukau? Kita buktikan saja. Guys, mari. Kita makan ya guys. That's right. Bye. Bye. Gue lodehnya yang legit banget sih. Ketemu Dorinya beneran nampol di mulut. Karena si Dori udah digoreng crispy ya. Jadi crispy-nya itu menambah tekstur di makanan. Wui, wui. Guys. Bikin nambah terus ya. Enak banget loh. Ini tuh lodeh rasa ngerat. Bener. Ini ada lodeh-lodeh the next level. Mengeri gak sih? Tapi beneran loh. Aku suka banget dengan kuah lodehnya. Itu walaupun keliatannya kayak santan banget gitu ya. Tapi dia tuh kering gitu. Sama yang menurut aku enak tuh adalah. Dia tuh ikan dorinya luar biasa. Terus dia tuh tekstur tepungnya juga menurut aku tuh keringnya tuh pas banget gitu. Terus dia masuk panas gitu. Sama satu tau gak? Heirat dari aku. Biasanya kalo makan ikan Dori itu tuh lho baik banget. Iya gak sih? Ini tuh masih poten. Betul. Lagi ini tuh kayak masih apa ya? Masih mengekau. Ya. Guys ini rasanya ancaman banget. Bener kata Mike. Ini adalah sayur lodeh mingrat. Besti. Mari kita balokin lagi. Wui, wui. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ya kalo masakan solo itu nikmat banget. Jarang-jarang kan makan ikan Dori pake sambal terasi yang sayur lodeh bener-bener nagih banget. Nah yang menarikus ini tuh selanjutnya kita akan mencobain namanya bebek sambal males. Betul bebeknya yang males ya? Iya. Sambal yang males ya. Bebeknya gak males ya. Tapi kalo aku liat ya guys ini tuh sambalnya kayak sambal embe gitu ya. Iya baru mau bilang. Ini tuh adalah sambal bener-bener yang membuat selera kita makan tuh bener-bener guncang banget. Tuh liat. Ini sambal kreasi sendiri juga yuk. Iya. Ini tekstur bebeknya garing banget. Kuliat ya tuh. Crispy. Ini super crispy banget ya. Lihat tuh terus ada daun tetayanya ya. Lihat guys. Wuuuuhhh. Hmm. Keliatan. Ini bebeknya krisih banget. Dagingnya kulitnya bener-bener rakuh sekali. Dan aromanya yang serang banget di hidung. Aku langsung coba sih Chas. Coba. Are you ready? Kita belewakan bersama-sama ya. Tuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tensu bebeknya tuh lembut terus, Pol. Karena dia diunggap dulu sebelumnya. Jadi dijamin dia pasti makan langsung lepas begitu aja. Merasuk. Lu tau gak sih? Ini bebeknya tuh kemasukan bumbu. Tau gak? Pernah kemasukan sehatan, kemasukan bumbu. Juara sebenarnya. Parah, parah. Ini adalah dun. Esplam tuh bebek terendol. Tendol-tendol guna. Apa yang aku cobain? Dia itu bener-bener gurih banget. Crispy. Ya, crispy. Dan yang aku suka, dia tuh walaupun garing. Garingnya tuh gak keras gitu lah. Ya, spam kan? Iya. Tapi ini tuh garingnya tuh kayak garing tuh gimana ya? Gue susah ngejelasin aja sih. Ini enak banget loh. Apa? Endul. Pak ini endul. Jujur. Jujurnya ini endul. Nih. Kita pake sambalnya, suka pedes kan? Suka. Kita langsung aja unboxing. Pake sambalnya. Wuuuy. Kalo tadi kita makannya pakai si. Ini enak banget guys. Misalkan kita uok-uok ya Mas Rio. Pake dolentepayanya. Guys. Mari kita unboxing lagi. Kita berlolokin. Bismillahirrahmanirrahim. Besti. Sambalnya aduh ini guys. Karena ini sambal bukannya gak pedes ya. Ini pedes. Cuman si pedes itu gak bikin nyiksa gitu loh. Ada nuansa-nuansa manisnya ya. Rasanya sama kisnya gitu ya. Iya. Gurengnya juga dari si. Bawah kudangnya banyak. Hebat sih. Selanjutnya. Kita akan menikmati. Inilah kuah asam mulu iga sapi. Ya guys ya. Tuh liat. Boleh kalian liat. Ini iga sapi nya bener-bener gede-gede sekali. Ada tetelannya. Terus juga ada kayak tulang rangunya gitu. Wuih wuih. Sebelum kita ini. Kita racik dulu ya guys. Dipakein jeruk nipisnya. Ya kita sebor dulu. Biar nanti makin asem. Sebenernya udah asem sih ya guys. Nah. Yang unik di sini. Dia tuh menggunakan sambal kecap ya. Tuh liat. Sambal kecapnya juga banyak sekali. Boleh kalian liat ya. Dia tuh koknya barbar. Tuh. Dagingnya wuih wuih. Dia ada ininya. Ada apa namanya? Tulang rangu. Bukan tulang rangu. Apa namanya? Tulang muda. Kayak koyor gitu. Iga yang digunakan emang iga yang bersaiz besar. Jadi nanti buat yang makan bakalan puas banget. Dan pengen balik lagi kesini. Terus dia pintar banget. Karena dia punya kuah enak banget. Ini pahunya ya. Begitu kalian masuk ke mulut guys. Digi itu kayak. Nyes. Beres. Itu kayak. Rasapan air itu kayak. Banjir. Gitu gak sih? Ini endo banget. Marah. Ini top sih. Juara. Kita seborin dulu guys. Ya. Gak bisa nih. Harus sepedes nih. Pokoknya ada cabai-cabainya. Ini gak main-main loh guys. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih kuih. Gak bisa dibiarin kalo ketemu makanan seendol ini. Wajib disikat abis. Ayo. Siapa yang dari tadi Miller ngeliatin kita makan? Buruan guys. Langsung ambil pilih kalian. Kita mamam bareng. Jadi menurut kita berdua. Untuk? Untuk Grand Restaurant Grand Eastburn yang ada di Solo ini. Dari satu sampai sepuluh. Kita kasih nilai. Kita kasih nilai. Satu. Selamat datang. Ini tadanya bikin lapar. Approve. Jadi. Terima kasih. Terima kasih.